Informasi lain, Saudara Wakil Ketua DPR Fadlizon dan sejumlah anggota DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat ditolak kedatangannya di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Fadlizon dan rombongan ini bermaksud untuk meminta keterangan secara langsung dari para mahasiswa Papua terkait dengan ketegangan beberapa waktu yang lalu di asrama Papua. Saudara rombongan Wakil Ketua DPR Fadlizon dan sejumlah anggota DPR RI Dapil Papua Barat dan Papua ini gagal untuk menemui mahasiswa Papua di asrama mahasiswa di Jalan Kalasan, Surabaya siang tadi. Mobil rombongan Fadlizon ini hanya berhenti dan tertahan di depan asrama mahasiswa Papua. Mereka ini, Saudara, tidak bisa masuk ke dalam asrama karena pintu gerbang tertutup rapat. Bahkan dua anggota DPR RI Dapil Papua yang mencoba masuk tetap tak digubris oleh mahasiswa penghuni asrama. Terpampang, Saudara, di depan gerbang asrama bertuliskan, siapapun yang datang kami tolak. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan, kedatangannya ini bersama dengan anggota DPR RI dari Dapil Papua untuk meminta keterangan secara langsung dari para mahasiswa Papua. Baikkan itu kami datang ke sini dengan maksud ingin mendengarkan langsung apa yang sesungguhnya terjadi. Baik datang ke sini, ke adik-adik mahasiswa, dan juga kita ingin bertemu juga dengan Pemda Jawa Timur, Malang, dan juga Gubernur dan pihak-pihak lain terkait untuk mengumpulkan informasi supaya kita mendengar langsung, tidak hanya yang berselewuran di media atau di sosial media.